Baru-baru ini, Les Rafim menjadi sorotan hangat setelah perilisan film dokumenternya. Film dokumenter yang bertajuk Make It Look Easy ini langsung menjadi viral setelah seluruh anggota Les Rafim bagikan semua perasaan mereka. Salah satu scene menampilkan Les Rafim bersama Bang Si Hyuk dan ungkap tak perlu perhatikan publik langsung tuai kritikan. Melalui situs online, Ope perhatikan bagian scene Yunjin Les Rafim yang mengatakan kalau perasaannya terganggu oleh kritik publik saat teaser debutnya muncul. Ope mengatakan, saat teaser Yunjin Les Rafim, sang idol mengungkapkan bahwa dia ingin mengubah industri idola. Melihat hal tersebut, Yunjin Les Rafim justru mendapatkan kritikan dan publik mulai mempertanyakan apa yang bisa Yunjin ubah. Mendengar kritikan tersebut, Yunjin Les Rafim mengatakan kalau dirinya sudah mulai bisa bertanggung atas ucapan saat debutnya. Menanggapi hal itu, Bang Si Hyuk pendiri hype justru memberikan saran dengan mengungkapkan kalau Les Rafim tak perlu mengkhawatirkan apa yang dipikirkan publik. Bang Si Hyuk meminta Les Rafim fokus kepada penulisan lagu agar ciptakan musik yang hits. Ope yang tahu tanggapan Bang Si Hyuk justru terheran mengapa pendiri hype tersebut melarang Les Rafim pedulikan pikiran publik. Ope mengatakan kalau pemikiran publik merupakan bentuk dukungan supaya idol menjadi lebih baik. Berikut beberapa komentar netizen. Menjadi penyanyi harus memperhatikan publik bukan? Kalau tidak bagaimana bisa tahu perkembangan mereka. Bang Si Hyuk mengatakan kalau mereka tidak boleh peduli dengan publik jika tidak peduli siapa yang akan peduli dengan mereka dan membuat terkenal. Justru perhatian publik adalah kritik dan saran supaya Les Rafim dapat meningkatkan keterampilan. Sungguh, ini semua adalah strategi Bang Si Hyuk untuk membuat Les Rafim menarik perhatian. Tapi justru buat mereka semakin dikritik. Aku merasa Les Rafim terjebak di sana. Seharusnya film dokumenternya buat publik terkesan. Kenapa hype membuat mereka makin dibenci? Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!